Kali ini adalah sebuah kasus kelainan yang kita namakan Regression Syndrome atau juga bisa sebagai Mermaid Syndrome atau Sindrom Putri Duyung di mana kaki, tungkai semuanya menjadi satu pada bagian bawah Jadi tungkai bagian bawahnya ini hanya tunggal, kakinya menjadi satu semuanya Seperti Sindrom Ikan Putri Duyung istilahnya Istilahnya ini adalah Sireno Melia, jadi kaki semua tungkai menjadi satu Tentunya ini kelainan bawahnya cukup berat dan kemungkinan sangat sulit untuk bisa kita rekonstruksikan Jadi istilahnya ini adalah Sindrom Putri Duyung atau Sireno Melia di mana tulang tungkainya ini menjadi satu tidak terbelah pada trimester pertama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!